Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel Di video kali ini, saya akan berbagi tips cara menggunakan aplomasi 4-1-4-1 berikut drill latihannya Tapi sebelum lanjut, jika berkenan, saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu ada update baru dari NN Top 11 Channel Oke guys, musim pertama ini atau di awal musim ini, tim saya bermain kurang bagus ya guys Di ronde pertama, tim saya berhasil mengalahkan Juventus FC dengan skor 3-0 di kandang lawan Kemudian, di hari kedua, tim saya juga berhasil mengalahkan on minutes dengan skor 2-0 Dan di ronde ketiga, tim saya harus kalah melawan Syarap Ejo FC dengan skor 2-1 guys Nah, ini adalah kekalahan pertama saya di musim ini Dan kebetulan, walaupun saya hadir di pertandingan, tapi saya tidak bisa mengalahkan Syarap Ejo FC dengan skor 2-1 Sempat menyamakan kebukan di menit 53, tapi tim saya kalah karena goal ceroboh Goal ceroboh di menit ke-61 dan saya sempat mengganti keeper Kemudian mengganti backup, tapi sayang sekali tidak ada perubahan di babak kedua Hingga akhirnya tim saya kalah 2-1 Dan untuk penggemar saya sendiri, disini sang manajer keduanya hadir dan mereka lebih diunggulkan untuk mengalahkan tim saya Karena tim saya memang tidak cukup bagus dengan formasi 4-1-2-3 dan pemain saya tidak cukup klop guys Dan ini adalah formasi yang berhasil mengalahkan tim saya, yaitu formasi 4-3-3 Kemudian di ronde ke-4, tim saya berhasil mengalahkan Syarap Ejo FC dengan skor tipis 2-1 Dan di ronde ke-5, tim saya harus kalah lagi melawan Dark FC dengan skor tipis 1-0 Nah, kali ini saya tidak hadir di pertandingan guys Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung tim saya di pertandingan ini Walaupun tim saya kalah, yaitu siapa ini? Hab Hamyad, Rusma SB, Adesu Tanto, Opi Prakuna, Alpanci, kemudian Ardian Share Yang telah mendukung, terima kasih banyak walaupun tim saya kalah Tapi terima kasih banyak sudah mendukung tim saya kalah melawan Dark FC Yang manajer Dark FC hadir di pertandingan kali ini guys Dengan penonton 260 ribu di stadionnya yang penuh Mereka sempat mengganti 2 pemainnya di menit 38 dan 88 Goal si Matawayang dicetak oleh Centaro di skor di menit 32 Oh iya, dan lupa saya lupa guys, sorry Dan di pertandingan ini saya menggunakan formasi 4-1-2-1-2 Atau 4-4-2 diamond guys Dan memang saya belum konsisten menerapkan strategi atau formasi yang tepat di awal musim ini Kemudian di ronde ke-6 tim saya berhasil mengalahkan Eric FC dengan skor 7-0 Dan di ronde ke-7 tidak konsisten lagi guys Tim saya harus kalah tipis 1-2 di kandang sendiri melawan Mitra Kapur FC Nah saya disini tidak hadir guys Disini saya tidak hadir di pertandingan dan Manager dari Mitra Kapur Andrianto Bahtiar Manager dari mana ini Bentar Manager asal Indonesia Hadir di pertandingan dan berhasil Mengalahkan tim saya yang tidak Tidak dihadiri oleh manajernya atau saya sendiri guys Dan terima kasih kepada Herman, Jurgen Roberto Klopp, Ophi Frakuna, Ronny, dan Dara Ayu yang telah mendukung pertandingan ini Dan disini saya menggunakan formasi berbeda lagi yaitu formasi 3-1-3-1-2 Dan akhirnya harus kalah juga melawan formasi 4-3-3 Kemudian di ronde ke-8 tim saya berhasil mengalahkan Bandung FC dengan skor 3-1 guys Dan ini adalah kemenangan Kemenangan yang cukup lumayan untuk meningkatkan moral pemain saya Sempat mencetak ke gol di menit ke-8 Akhirnya tim saya harus keboboran lagi di menit 34 Dan saya mengganti Suyelma dengan Diantoro Kemudian Kelan Bapak berhasil mencap gol di menit 56 Dan Jagger sederah Kemudian Kolder Batik berhasil memperbesar keunggulan dengan skor 3-1 di menit 78 Dan formasi kali ini yaitu 3-5-2 yang sudah saya share waktu itu guys Dan lawan menggunakan formasi 3-1-4-2 Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung yaitu Herman, Yudas, Tiawan, Arema, Ardiansya, dan TOS Yang telah mendukung pertandingan antara Bandung FC melawan Chelsea FC Dan di ronde ke-8 saya juga masih belum konsisten menerapkan taktik, strategi, dan formasi yang tepat Untuk tim saya Kemudian di ronde ke-9 Tim saya menang tipis atas The Blues dengan skor 1-0 guys Kali ini kedua manajer hadir di pertandingan yaitu Kul Lupan Manager tim asal Malaysia Dan disini saya juga hadir guys Kemudian terima kasih untuk quit dan Quit dan 2 akun sepertinya dia mendukung tim saya Kemudian Alvan Firdaus, Herman, Josefano, Jahuri, Aditya, Robi, Mentok, Bangba, Emekna, 99, TOS, Usiah, Bani, Surya, Yogawi, Bawa Yang telah mendukung tim saya kalau menang tipis atas The Blues dengan skor 1-0 di kandang sendiri Dan kali ini saya menggunakan formasi yang berubah lagi guys Yang awalnya tadi 3-5-2 Sekarang saya menggunakan formasi 4-1-2-3 Dan lagi-lagi saya tidak konsisten menerapkan formasi yang tepat guys Kemudian di ronde ke-10 Nah tim saya berhasil mengalahkan Pagolo Lemo dengan skor 6-0 di kandang sendiri Dan di ronde ke-11 Tim saya berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor tipis 2-0 di kandang lawan Nah Dian Toro mencetak gol di menit 2-2 dan Kofodo mencetak di menit 23 Saya yang sekali manajer dari Liverpool tidak menghadiri pertandingan kali ini Dan itu membuat tim saya berhasil menang dengan clean sheet guys di pertandingan ini Dan kali ini saya menggunakan formasi 4-1-4-1 guys Setelah itu setelah pertandingan ini dan saya mulai konsisten menerapkan strategi Taktik strategi informasi 4-1-4-1 ini Mbappe dan Dian Toro saya cadangkan disini guys Nah Dian Toro masuk Dan saya cadangkan dan masuk saat di babak kedua guys Maksud saya Kemudian di ronde ke-12 Tim saya berhasil menang melawan Gipsky FC Nah kali ini saya juga menggunakan formasi 4-1-4-1 Yang sudah mulai saya pakai terus hingga sampai saat ini guys Sehingga tim saya berhasil menang setiap pertandingan di 3 yang awalnya pocar kacir melawan tim-tim besar Kemudian tim saya juga berhasil di ronde ke-13 tim saya berhasil mengalahkan om boss FC Nah strategi yang saya gunakan juga 4-1-4-1 Dan disini saya sudah mulai konsisten menangin pertandingan guys Dari 5 pertandingan tim saya berhasil meraih kemenangan dan meraih poin penuh di setiap pertandingan Dan terima kasih untuk Herman, Josip Pono, Mester Ogo, Tienuddin Kemudian untuk Mbang Bar, Dianca, Syapaat 28 Yang telah mendukung pertandingan antara om boss FC melawan Chelsea FC Dengan skor tipis 2-1 Dan ronde ke-14 tim saya berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 3-0 Nah disini saya juga tidak ada di pertandingan Dan terima kasih untuk Kamiah, Josip Pono, Jahuri, Ovi Bakunan, Spoil, Zek, Trio, Sio, Pen17 Yang telah mendukung pertandingan antara Chelsea melawan Juventus dengan skor 3-0 Dan promosi yang saya gunakan yaitu 4-1-4-1 Dan promosi ini mulai stabil dan konsisten untuk tim saya musim ini guys Setelah mencadangkan pemain bintang saya Kealan Bappe dan Dian Toro Dan di ronde ke-15 tim saya juga berhasil menang tipis atas om minuts FC dengan skor 1-0 Walaupun mutu lawannya yaitu 69,5% Tapi mereka melakukan perlawanan yang sangat ketat Mungkin strategi yang mereka adalah strategi bertahan Dan promosi yang saya gunakan yaitu 4-1-4-1 juga Dan disini saya mulai konsisten Terima kasih untuk Yesus Tano, Jain Udin, Sotiri, Wajis, Spoil, dan Karwan Solati Tiro S. Daraya telah mendukung pertandingan antara om minuts dengan versus Chelsea Di pertandingan ronde ke-15 Dan di ronde ke-16 tim saya belum bertanding Nanti bertanding jam 22.31 melawan Sarojepo FC Nanti malam guys Dan saya juga sudah menggunakan promosi 4-1-4-1 Dan disini lawannya yaitu menggunakan promosi 4-3-3 Dari pepomonya sendiri tim saya berhasil menang 5 pertandingan tanpa balas dan lawan Walaupun mutunya cukup tinggi Mereka hanya menang sekali dan seri sekali dari 5 pertandingan terakhir Meraup 3 kekalahan Nah disini kita ada notch itu penting bagi kita untuk bermain optimal jika ingin unggul dalam duel ini Setiap laga sulit setiap pertandingan guys Jadi kita harus benar-benar mengatur strategi dan promosi yang tepat Untuk melawan tim yang mutunya rendah ataupun mutunya tinggi Jadi harus benar-benar konsisten agar kita bisa menjuarai liga Ya walaupun musim kemarin tim saya juga kurang beruntung Karena selisih 2 poin aja untuk meraih liga Dan ternyata tim saya harus kalah di 2 pertandingan terakhir guys Dan akhirnya tidak mendapatkan trophy musim lalu Karena saya juga jarang hadir di pertandingan Dan musim ini saya juga masih jarang hadir di pertandingan guys Tapi saya usahakan tetap melatih pemain setiap harinya guys Dan bagaimana cara saya melatihnya Nah nanti dulu guys Saya akan kasih tit formasinya terlebih dahulu Dan formasi ini memang cukup stabil antara bertahan dan menyerang Walaupun rasio golnya tidak cukup bagus Tapi formasi ini cukup kuat saat bertahan guys Nah formasi 4141 yang saya gunakan seperti ini guys Di 2 back tengah dengan mentalitas bertahan Dan kedua back sayap dengan mentalitas menyerang guys Kemudian kalian bisa melihat disini mentalitas menyerang Yang saya kasih untuk Smith ya juga posisinya sebenarnya sih Back sayap kiri dan posisi sayap kiri juga Jadi posisi aslinya yaitu back sayap kiri Tapi saya mainkan sebagai gelandang kiri guys Dan ujung tombak yaitu Alpati yang sudah bermain cukup lama untuk Chelsea Untuk statisnya sendiri lumayan disini Walaupun dia umurnya sudah semakin tua Tapi performanya sangat bagus di 5 pertandingan terakhir Atau di seluruh pertandingan Dan musim ini dia sudah mencetak 10 gol dari 5 pertandingan di Liga Kemudian 3 gol di Liga Super Dan 6 gol di Cup Kemudian saya juga mencadangkan Di Antoro, Bokir, dan Kealan Bape Walaupun musim-musim lalu mereka bermain cukup bagus Tapi musim ini mereka tidak cukup stabil guys Akhirnya saya mencadangkan pemain-pemain bintang saya Dan memainkan pemain yang mutunya relatif biasa-biasa saja Tapi bermain optimal musim ini Formasi 4141 ini dipadukan dengan taktik mental tim bertahan Kemudian pokok sumpan bawa kedua sayap Gaya mengumpat panjang Gaya serangan balik penyala Gaya tekanan rendah Gaya tekanan mudah Gaya penjagaan jaga daerah tentu Dan jebakan offside mati Nanti strateginya saya sesuaikan saat pertandingan guys Kalian bisa menggunakan strategi menyerang jika lawan kalian mudah Tapi jika lawan kalian berat Kalian bisa menggunakan mental tim bertahan atau GG bertahan Tapi saya syaratkan menggunakan mental bertahan lebih aman Jadi agar pertahanan kalian lebih kokoh Dan serangan menggunakan serangan balik cepat Mengandalkan satu striker guys Dengan umpan panjang Dan untuk pelatihnya sendiri Saya seperti biasa melatihnya Dengan perjona guys disini Nah disini mumpung tidak ada pertandingan yang tidak cukup sibuk Mumpung hari ini tidak ada pertandingan Atau pertandingan masih jauh Nanti jam 10 malam Jadi saya akan berbagi tips secara melatihnya guys Nah untuk pelatihnya sendiri Kalian bisa memilih perjona Pilih penjaga gawang dan back Klik konfirmasi Lalu klik selesai Kemudian pilih drill Fisik dan mental Kemanasan dan peregangan Kemudian dalam bertahan Kucing-kucingan Latihan pressing Hentikan penyerang Dan Antisipasi bola atas Kemudian klik selesai Jika kalian ingin mendapatkan dua kali bonus latihan Lalu klik disini guys Kalian bisa mendapatkan iklan disini Tapi karena saya Sinyalnya tidak cukup bagus Saya akan langsung mulai latihan saja Nah pemain sedang berlatih disini Kemana saat pergangan Latihan pressing Hentikan penyerang Dan antisipasi bola atas Nah disini bonus saya sudah 10% Untuk menyerang Pertahanan 8% Penguasaan 10% Dan kondisi 8% guys Dan beberapa tim Maksudnya beberapa pemain saya Juga mendapatkan bonus Individu sebesar 8% Jika saya tadi Memutar iklan Mendapatkan dua kali bonus latihan Kemungkinan besar Bonus individunya Mencapai 10% Kemudian untuk latihan gelandang Sama pilih perjona Klik gelandang bertahan Dan gelandang Klik konfirmasi Nah karena tadi terore sudah ikut berlatih Jadi saya tidak ikut sertakan terore untuk berlatih Sementri juga sudah ikut berlatih Kemudian Smith juga sudah ikut berlatih Disini hanya ada 4 pemain saja yang ikut berlatih guys Tapi jika kalian ingin melatih semua pemain Itu lebih bagus Karena semakin banyak pemain yang kamu latih Semakin besar poin pengalaman yang kamu dapatkan guys Lalu klik selesai Lalu pilih drill Fisik dan mental Pemanasan Peregangan Kemudian kucing-kucingan Gunakan kepalamu Dan untuk menyerang Kalian bisa gunakan operasi tembak Dan satu lagi Giring bola jik-jik Kemudian akan minus Sebesar 9,7% Lalu klik selesai Nah sama jika kalian ingin mendapatkan 2x bonus latihan Kalian bisa tonton iklan disini guys Tapi karena sinyalnya sudah cukup bagus Saya akan langsung mulai latihan saja Sekarang bonus pengusuhan sudah 10% guys Tinggal bonus pertahanan dan kondisi saja yang sedikit lagi Mencapai angka 10% Dan untuk latihan terakhir Oke terima kasih Maksud saya Mantap Mas Sonon sudah mendapatkan bintang ke-6 di muslim ini Oke untuk Untuk melatih penyerang Kita pilih gelatang serang dan Stryker disini Gelatang serang dan striker Lalu klik selesai Lalu pilih drill Kemudian fisik dan mental Dan untuk penyerang saya gunakan Peregangan Kemudian lari jauh guys Dan menyerang Teknik menembak Serangan balik cepat Kemudian permainan sayap Dan satu lagi Yaitu oper lari tembak Pemain akan minus kondisinya sebesar 14,25% Lalu klik selesai Dan Jika kalian ingin mendapatkan 2x bonus latihan Kalian bisa menonton iklim disini Lalu dapatkan bonus Saya akan langsung mulai latihan saja disini guys Oke sekarang bonus kondisi sudah 10% Kita tinggal membutuhkan sedikit lagi Bonus 10% untuk pertahanan guys Dan untuk mendapatkan bonus lebih cepat Sebenarnya sih gampang banget Caranya kalian tinggal pilih semua pemain guys Kalian tinggal pilih semua pemain Nah karena disini Pemain inti saya sudah mulai kelelahan Saya akan memilih perjalanan saja Jadi latihannya hanya pemain cadangan saja guys Lalu sebelum pemain terutama Klik tidak tersedia Lalu klik kompirmasi Klik selesai Dan disini hanya pemain Lalu cadangan saja yang akan melatih Lalu klik selesai Kemudian pilih drill Kemudian pilih fisik dan mental Kita pilih yang intensitasnya sangat mudah guys Pemanasan Satu lagi analisa video Intensitasnya sangat mudah juga Dan untuk menyerang Kita juga cari drill keterampilan Yaitu intensitasnya sangat mudah juga guys Nah kondisi main disini Minusnya lebih kecil Yaitu minus 4,5% Lalu klik selesai Dan jika kalian ingin mendapatkan 2x 10 latihan Kalian bisa menonton iklan disini Lalu saya akan melatihnya langsung saja guys Nah sekarang bonus latihan sudah 10% semua guys Caranya mudah banget kan Latihan seperti itu Cukup konsisten Usahakan latihan jam 8.30 pagi guys Jadi jangan sore ya guys Jangan sore Usahakan latihan Latih pemain itu jam 8.30 pagi Jadi sebelum ada pertandingan Kalian sudah melatih Semua pemain kamu Dan pemain kamu akan mendapatkan Bonus individu dan bonus tim yang maksimal Nah seperti itulah cara saya Menerapkan taktik strategi Dan latihan yang tepat untuk pemain-pemain saya Hingga bermain konsisten Setelah bermain buruk guys Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai selesai Terima kasih banyak Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga video ini bermanfaat Salam olahraga Salam top Hidupan Indonesia Terima kasih Terima kasih